Nah jadi ini aku udah di jalan Amat Yani ya kalau meter 34 kalau nggak salah guys 24-35 dan ini kita menuju ke Simpang 4 Banjarbaru ya Bundaran Simpang 4 Banjarbaru Tugu Jadi ini adalah ikon Banjarbaru ya Nah seperti ini Tugu nya guys tuh bagus bari bundarannya ya Bundaran Simpang 4 Banjarbaru Nah inilah ikon Banjarbaru guys Jadi kalau kita ke nah seperti ini kalau kita ke kiri itu ke Martapura ya ke hulu sungai Nah kalau ke kanan itu kita ke Cempaka nanti nah sebelah sana tuh Cempaka atau ke Pelehari bisa tembus juga ya Nah kita ambil yang lurus ya guys nah ambil yang lurus ini kita menuju ke Sungai Ulin Arah Mandi Angin ya Sungai Ulin Arah Mandi Angin nah seperti ini guys lurus saja Ya mungkin kalau kita di Google Map tuh dari Banjarbaru ya sekitar 1 jam lebih ya guys Ke tempat wisata terbaru nih ya Bukit Batu Nah Bukit Batu yang lagi viral guys nah ini kita menuju saja terus ke Sungai Ulin Ini jalan Sungai Ulin ya jalannya kalau Sungai Ulin bagus ya di asfal semua Nah seperti ini guys Nah ini kita udah nyampe di mana nih ya kayak Angkatan Darat sih Kalau nggak salah tapi ini namanya apa ya saya lupa guys Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya Nah ini kita biasanya memasuki ini tulisannya apa itu kurang jelas kesatrian apa begitu ya disini Nah ini kantornya guys nah ini seperti itu Jadi kita melewati kantor ini ya Kantor Angkatan Darat kalau nggak salah kesatrian apa begitu lurus saja ya guys melewati Nah ini kita juga ini ada simpang tiga ya guys Ada simpang tiga ini kalau ke kiri itu nanti tembusnya ke sekumpul Sekumpul Matapura kita ambil yang kanan ya Nah ini tuh kalau ke kiri itu nanti tembusnya ke sekumpul kita ambil yang kanan Dan ini kita lurus saja ya ikuti jalan ini Lurus saja sampai nanti ketemu simpang tiga lagi Nah ini kita lurus saja jadi jalannya masih bagus kalau disini ya guys Nah jadi ini kita sudah memasuki simpang tiga ya simpang tiga Kalau ke kanan itu nanti tembusnya ke taman wisata Tahura Bisa juga ke taman labirin ya Nah jadi kita ambil yang kiri ya guys Nah ini simpang tiganya Ini kita ambil yang kiri arah ke Aranio Nah arah ke Aranio jangan ke kanan ya guys Kalau mau ke Bukit Batu ambil yang arah kiri Nah ini lurus saja mengikuti jalan ini ya guys Dan jalan ini juga masih bagus masih di aspal Nah seperti ini lurus saja terus Nanti bisa ketemu dengan simpang tiga ya Atau nggak tahu gimana terus saja kita ikuti jalan ini Nah seperti ini guys penampakannya Nah ini jembatan baru ya guys Jembatan menuju ke Batu Licin Dari Banjarbaru ke Batu Licin Dan ini jembatan baru ya Nah penghubung antara Kabupaten Banjar, Banjarbaru ke Batu Licin Jadi rencananya tuh jalan belakang ini lebih cepat ya Dibanding dengan jalan Amatiani yang menuju ke Batu Licin Nah jadi denger-dengar jalannya sudah tembus ya ke Batu Licin Tapi belum di aspal mungkin guys Nah tapi lebih cepat kalau nanti lewat sini ya guys Jadi jalan menuju ke wisata Bukit Batu ini guys Jalannya belum di aspal ya Nah jadi seperti ini masih jalannya Nah cuma jalannya ini keras ya Jadi aman lah buat sepeda motor dan buat mobil Tanjakannya juga nggak terlalu tajam juga sih Masih lebih aman ya Masih aman lah Begitu dan jurang-jurang juga nggak terlalu banyak ya Memang ada tapi Masih aman ya guys Kalau kalian naik sepeda motor atau mobil lewat sini ya Nah cuma itu tadi jalannya belum di aspal dan masih batu-batu kayak gini ya guys Nah tapi kalau musim hujan mungkin ya masih bisa nggak terlalu becek Soalnya dia keras Keras jalannya ini nggak lembek begitu ya Nah seperti ini guys penampakannya Nah jadi kanan-kiri itu masih hutan ya Kanan-kiri masih hutan menuju ke sana itu Ke jalan ke wisata Bukit Batu itu mungkin sekitar Berapa kilo ya kalau jalan belum di aspal ini ya Sekitar 10 kiluan lah guys 10 sampai 13 kilo kalau nggak salah 13 kilometer Nah gitu guys jalannya yang belum di aspal Nah seperti ini guys Tapi aman dan ya masih bisa dilalui sepeda motor dan mobil Tapi jalannya itu tadi ekstrim sedikit ya nggak terlalu ekstrim banget Memang ada tanjakan dan ada turunan seperti ini guys penampakannya Tapi pemandangannya bagus sekali dan indah sekali ya kanan-kiri Nah seperti ini ada pegunungan Nah seperti itu Jadi ya itu tadi asik Tapi saya sarankan kalau kesini harus pakai helm ya guys Soalnya debu ya Debu banyak debunya Jadi kalau misalkan ada mobil Apalagi tadi belakang mobil itu ya Debunya sangat mengganggu sekali Jadi disarankan pakai helm yang Ada kacanya ya penutup kacanya di depan Jadi lebih aman kalian Dan apalagi harus pakai masker lebih aman lagi ya Jadi Tidak terganggu oleh debu Nah seperti itu guys Banyak jembatan guys Nanti hari ini Aik turun Jembatan lagi Mantap Jalannya kadang ekstrim bang Ini Jalannya kadang ekstrim Cuma karena belum di asfal Ini mungkin hujan kadang becek Jalannya kadang ekstrim bang Jalannya kadang ekstrim bang Disukui pengandangan yang sangat Benung-benung menakjubkan Mantap Keren banget guys Tuh jalannya ekstrim Tapi mobil masih bisa guys Jalannya kadang ekstrim bang Terluka hati-hatian Jalannya Jalannya 200 meter Belok kanan Abis ini beratangan Selamat datang di gunung Gunung batu Kilometer Selamat datang di sekitar gunung batu Abis kita foto-foto di Pelang Pelang dari pelat Lanjut lagi Ini sekitar 3 km Ini situasi dan kondisi jalannya Bagi kalian jangan khawatir tersesat saat soalnya Setiap tikungan ada tulisannya Setiap tikungan ada tulisannya 1 km lagi Ya Oh guys Ini udah mau menyampai guys Udah kelihatan Jangan ekstrim Ekstrim Tapi masih bisa Pakai mobil Masih bisa Oh Lanjut banget Langsung bayar Berapa dibayarnya nih Ayo Tanjakan Tanjap Bayar disini kemana Bayarnya Dan ini aku udah nyampai ya guys Nah di pintu Masuk Sebelum ke Wisata Bukit batunya Jadi harus Masuk harus bayar dulu guys Nah ini Masuknya seperti ini Masuknya bayar nih Ini tarif retribusinya Buat Alpin Temanku Terima kasih Semoga Sukses Semangat Kerjanya Ini Alpin Oke Vin Thank you Terima kasih Oke guys Sampai disini dulu Video saya ini Jadi video berikutnya Nanti tonton ya guys Itu Nanti saya akan vlog Wisatanya ya Bukit Wisata Bukit batunya Ya ini tadi video saya Perjalanan saya Dari Banjarbaru Menuju ke Bukit Bukit wisata Bukit batu ini ya guys Nah jadi seperti ini Perjalanannya tadi ya Sangat ekstrim Dan Sangat Asik sekali Nah jadi sampai sini dulu Ke video saya Jangan lupa Di subscribe Like Comment Di share Dan di tekan loncengnya Oke Da Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.